Baik, terima kasih Ibu Martalena selaku moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya sampaikan, saya sampaikan terima kasih yang selalu-selanya kepada versi yang sudah memberikan sempatan pada kami untuk sharing ilmu pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para senior yang sudah melibatkan saya pada kegiatan hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya akan langsung saja pada topik materi saya pada pagi hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan tentang asuhan visi pada penyakit infeksi. Sebelumnya mungkin sedikit koreksi berkait dengan CV saya tadi, Ibu Lena. Saya juga alumni diploma 3GC Poltec Kesemalan. Jadi pendidikan visi saya dimulai dari D3 sampai terakhir di S3O Longgong. Baik, slide. Kita bangga sekali dari D3 sekarang kita sudah punya guru besar. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, saya langsung saja menuju slide yang pertama. Bapak-Ibu sekalian, kita saat ini menghadapi kasus pandemi COVID-19 yang memang sudah semestinya kita waspada dengan hal ini. Mengingat COVID-19 yang merupakan penyakit infeksi, pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat keras antara visi dan penyakit infeksi. Hubungan ini bisa saya gambarkan pada slide yang nampak di layar Bapak-Ibu semuanya. Kita mulai dengan lingkaran yang pertama ini. Pada lingkaran yang pertama ini bermakna bahwa efek visi dalam hal ini makanan sangat tinggi peranannya terhadap sistem imun kita. Jadi kalau seseorang itu asupan visinya, status visinya tidak baik, maka dengan sendirinya, maka sistem imunnya juga menjadi tidak optimal. Dan ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya, infeksi dalam tubuh kita. Kemudian di lingkaran yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah efek makanan tersebut. Isi ini catupannya luas, jadi selain kita harus memperhatikan dari aspek kesehatan tubuhnya sendiri, dari aspek makanan yang masuk kita harus juga memperhatikan. Di sini, di lingkaran yang kedua ini, maknanya adalah kalau makanan yang kita berikan pada pasien kita maupun pada keluarga kita yang mengandung mikroba berbahaya, otomatis akan mengakibatkan kondisi yang tidak baik bagi tubuh kita. Seperti makanan yang mengandung racun botolism misalnya, yang karena ada mengandung bakteri Glostridium botulinum. Hal ini tentu akan mempengaruhi kesehatan pasien dan mengakibatkan timbulnya infeksi pada pasien tersebut. Biasanya makanan-makanan tersebut bisa disebutkan karena proses pengalengan yang tidak betul atau kebersihan yang kurang baik. Kemudian yang di poin ketiga, bisa kita lihat hubungan antara gisi dan infeksi itu bila diawali dengan malnutrisi pada pasien tersebut. Kondisi yang malnutrisi pada seseorang otomatis akan sangat cepat membuat seseorang tersebut mengalami yang disebut dengan nyakit infeksi. Kemudian kondisi dari pasien atau keluarga kita, misal ada yang mengalami imun defisiensi, yang merupakan kondisi bawaan dengan imun defisiensi. Tentu hal ini juga akan berpengaruh sekali dengan kondisi percepatan terjadinya infeksi pada tubuhnya. Karena pada orang dengan imun defisiensi tentu berbeda dengan orang sehat pada umumnya, dengan makanan yang diberikan sama, tetapi dengan imun defisiensi, kerentanan mereka jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir juga tidak kalah pentingnya adalah pada kondisi obesitas. Walaupun kondisi obesitas ini bisa juga dikategorikan kelebihan gisi, tidak semata-mata kurang gisi, tetapi pada obesitas itu sendiri sebenarnya terjadi proses teragangan yang berakibat pada mudah dan mudah untuk menjadi terpapar infeksi. Karena obesitas kaitannya dengan kondisi metabolik sindum, simbolnya diabetes mellitus, dan akhirnya menjadi kelompok orang yang rawan terhadap terjadinya infeksi. Slide. Pada yang berikutnya, saya ingin menampilkan bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi. Karena kalau tubuh kita lemah, turun kondisinya, maka mudah sekali menjadi infeksi. Yang pertama adalah kalau terjadi penurunan absorpsi zat gisi. Penurunan absorpsi zat gisi ini tentu banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya tadi, masalah infeksi pada saluran pencernaan. Saluran pencernaan terganggu, absorpsi zat gisi terganggu, atau mungkin asupannya sendiri juga kurang. Sehingga mengakibatkan tubuh menjadi kurang asupan, menurunkan pertahanan tubuh, dan beratik pada malnutrisi. Hal lain mungkin yang sering dihadapi Bapak Ibu yang bekerja di lapangan adalah pola dan kepercayaan yang salah pada masyarakat kita. Ada beberapa masyarakat kita yang mungkin pada waktu dilakukan intervensi gisi menolak, saya tidak suka protein ini, saya tidak suka bahan makanan ini. Hal inilah kadang juga menghambat proses dari perbaikan tubuh terhadap pencegahan penyakit infeksi tersebut. Ini menjadi peran besar dari Bapak Ibu yang bekerja di lapangan untuk menjelaskan secara bagus. Nampaknya kita harus sebagai seorang gisi, baik itu yang nutrisionis maupun yang dietis, yang harus memperhatikan betul asuhan gisi pada pasien kita. Mengingat COVID ini adalah bagian dari penyakit infeksi, di mana infeksi ini sangat membutuhkan kualitas imun tubuh kita yang baik. Di sini bisa kita lihat di layar bahwa panduan pelayanan gisi dan dietetik di rumah sakit darurat dalam penanganan pandemi COVID ini sudah diluncurkan oleh Kemenkes, Persati, dan ASDI. Namun demikian referensi lain juga banyak sekali yang bisa kita jadikan ajuan. Pada pagi hari ini saya akan share beberapa dari hasil-hasil penelitian dan referensi lain terkait manajemen gisi terkait COVID. Intinya sebagai seorang nutrisionis maupun dietitian, Bapak-Ibu bisa lihat kita kembali pada nutritional care proses, bahwa proses pelayanan asuhan gisi harus kita mulai dengan asesmen yang betul, menegakkan diagnosis sehingga kita bisa memberikan intervensi yang baik pada pasien kita dan terus berkala melakukan monitoring evaluasi. Selanjutnya saya akan fokus pada asuhan gisinya, pada kondisi COVID-19 ini. Yang perlu diketahui Bapak-Ibu semua adalah pada saat awal kita melakukan asesmen sebelum kita melakukan kebutuhan energi, kita lihat pasien kita. Apakah kebutuhan energinya sudah tercukupi dengan baik dan benar? Karena banyak sekali faktor yang dipertimbangkan untuk menghitung kebutuhan gisi ini, kebutuhan energi ini. Misalnya kondisi demam, kemudian peningkatan kapasitas kerja dari otot pernafasan. Kemudian yang menjadi perhatian kita berikutnya adalah gangguan metabolisme zat gisi makro dan mikro yang dialami oleh pasien kita. Di sini bisa kita lihat terjadi gangguan penggunaan glukosa pada pasien dengan kasus infeksi, karena biasanya akan ada proses peningkatan terjadinya glukolisis, glukoneogenesis, bahkan sampai bisa terjadi resistensi insulin dan peningkatan glukosa darah. Selanjutnya pada katabolisme lemak juga demikian. Terjadi gangguan metabolisme dengan peningkatan katabolisme lemak, mobilisasi lemak yang tinggi, pemecahan lemak yang tinggi, sehingga berakibat pada kondisi pasien. Kemudian yang ketiga adalah adanya peningkatan katabolisme protein. Mungkin karena asupan yang kurang, kemudian tubuh mengkompensasi dengan terjadinya peningkatan katabolisme protein, sehingga terjadi negatif nitrogen balance dan perubahan profil asam amino, menurunnya konsentrasi BCAA atau brain chain amino acid, dan tingginya peningkatan kebutuhan vitamin dan mineral karena utilisasi tubuh yang meningkat akibat kondisi infeksi. Gangguan metabolisme zat gizi ini banyak disebabkan, yang pertama adalah karena kurangnya asupan. Nah, kenapa asupan ini sampai kurang? Bisa terjadi karena penurunan nafsu makan dari pasien itu sendiri, kemudian kondisi pasien misalnya yaitu deep snake, kemudian adanya kondisi penggunaan ventilator, penurunan gangguan kesadaran, dan bahkan jika virus itu sudah menyerang GI tract pasien, pasien menjadi mual, muntah, dan seterusnya, sehingga proses malabsorpsi zat gizi akan terjadi. Apabila hal ini bisa teridentifikasi, tentu alih gizi dan nutrisionis bisa merencanakan lebih baik bentuk makanan seperti apa dan metode penyajiannya seperti apa. Next slide. Ya, slide berikutnya. Saya akan sekali lagi menekankan bahwa di COVID-19 ini, peran kita sebagai tenaga gizi, baik nutrisionis maupun dietisien, perhatikan betul asupan energi dari pasien kita, kemudian asupan zat gizi makro, dan zat gizi mikro. Karena di tubuh yang sehat harus ada keseimbangan asupan energi berkait dengan kondisinya, dan asupan makanannya harus sesuai. Next slide. Bapak-Ibu, saya akan sampaikan tentang bagaimana kita memperhatikan kebutuhan energi untuk pasien kita. Jadi kalau pada dasarnya pasien ini dalam kondisi belum critical ill atau masih kondisi stabil tapi dia sudah terdiagnosis COVID, maka kita bisa mulai dengan kebutuhan energi itu dihitung dengan perhitungan untuk TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Kita bisa gunakan 30-35 kilokalori dengan berat badan ideal per hari, tetapi jangan lupa tambahkan faktor koreksi. Jadi faktor koreksi ini penting sekali, seperti yang sudah kita pahami bersama, dari berbagai hasil penelitian dan friends view menyebutkan setiap kenaikan 1 derajat Celcius di atas 37 derajat Celcius diperlukan kenaikan energi sebesar 13%. Nah, pada saat pasien itu dalam kondisi yang critical ill, maka diturunkan kebutuhannya. Kita berikan makanan secara bertahap dulu. Anda bisa gunakan acuan 25-30 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Namun demikian, sekali lagi, di slide saya yang pertama tadi, kondisi obese maupun morbid obese itu rentan sekali dengan terjadinya proses keradangan, dan ini merupakan kelompok pasien dengan resiko tinggi COVID. Untuk obese ini, pemenuhan kebutuhan gisinya bisa digunakan dengan acuan 11-14 kilokalori dengan berat badan aktual untuk obese dengan BMI 30-50, dan kalau morbid obese, 22-25 dengan berat badan ideal per harinya. Kemudian, tentu saja pemberian kalori ini tidak bisa langsung ya, Bapak-Ibu bertahap 10-15 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan asupannya boleh 70% dulu di awal dari total kebutuhannya. Nah, apabila kondisi sudah stabil, 3-7 hari ke depan mulai dinaikkan kembali sampai ke yang kebutuhan di awal tadi. Ini saya ambil dari referensi Chinese Nutrition Society yang baru saja di launching. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kebutuhan karbohidrat. Rekomendasinya bagaimana? Nah, pasien-pasien kita itu seringkali juga mengalami sesak nafas, sehingga range karbohidrat ini sifatnya dari 50-60% dari total kebutuhan energi. Tentu saja ini kita harus memperhatikan perubahan metabolisme glukosa. Tadi di awal saya sampaikan bahwa pada pasien dengan infeksi, ada glikolisis yang meningkat, glukoneogenesis meningkat, rentan terjadi resistensi insulin dan terjadi peningkatan glukosa darah. Kita sebagai aligisi, nutritionist, itu harus bisa memilih kalau memang karbohidratnya harus diberikan sampai 60%, kita pilihkan dengan yang karbohidrat kompleks, misalnya seperti itu. Namun demikian juga harus perhatikan bagaimana respirasi pasien. Maka respirasi pasien yang semakin berat atau karena perburukan dari penyakitnya, kita bisa pertimbangkan turunkan karbohidratnya sampai 50% dari total kebutuhan energi. Mengingat hasil akhir dari metabolisme karbohidrat, salah satunya adalah CO2 yang apabila berlebih akan memperberat dari kondisi pasien COVID tersebut. Ya, slide. Selanjutnya untuk rekomendasi protein, Bapak-Ibu. Jadi, untuk protein ini kita bisa berikan range 15% sampai 25% total energi. Disarankan di sini protein yang terbaik dipilihkan dengan high biologi value atau bernilai biologi tinggi dan mengandung BCAA. Di sini disarankan 50% kebutuhannya adalah protein dari sumber hewani. Nah, kalau pasiennya lansia mungkin perlu kecermatan tersendiri untuk aligisi bagaimana menyajikan protein hewani lansia supaya tetap bisa diterima dan terutama protein untuk orang dengan gangguan fungsi ginjal. Dan mungkin nanti rana-rana sumber hewani, Ibu Trihani bisa lebih fokus untuk pasien dengan kondisi khusus lainnya. Nah, kenapa protein ini kita berikan range 15%? Karena kita ingin mengurangi muscle washing. Muscle washing dari pasien dan meningkatkan kekuatan otot pernafasan. Di sini Bapak-Ibu disarankan dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa suplementasi BCAA ini baik sekali. Dalam artian kita pilih bahan makanan yang mengandung BCAA tinggi. Di sini saya cantumkan dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa BCAA itu menstimulasi signaling mTORC. Jadi mTORC itu adalah mamalian target rapamising kompleks. Dia berperan terhadap regulasi translasi mRNA sehingga mempercepat sentasis protein. Jadi untuk menghindari terjadinya maknutrisi lebih lanjut. Di sini juga dikatakan bahwa protein dengan BCAA ini juga bekerja sama dengan glukosa untuk menstimulasi sekresi insulin melalui depolarisasi memberan sel beta pankreas, terutama untuk kasus-kasus diabetes dan kasus-kasus sarkopenia. Akibat maknutrisi yang merupakan suatu fenomena, hilangnya masa dan kekuatan otot pada lansia, sarkopenia. Baik, slide. Selanjutnya, bagaimana dengan lemak? Nah, lemak di sini juga dari hasil referensi dikatakan bisa diberikan dalam range 25-30%. Nah, di sini Bapak-Ibu lemak yang direkomendasikan adalah yang mono-unsaturated fatty acid. Karena pasien kita tadi ada gangguan metabolisme lemak, seringnya terjadi pemecahan lemak yang cukup besar. Tentu akan meningkatkan plasma lipid. Nah, di sini yang bisa dipilih Bapak-Ibu, juga makanan dengan omega-3 tinggi dan omega-3 9. Eh, sorry, omega-3 dan omega-9. Mengapa demikian? Sekali lagi, dari referensi yang saya dapatkan, omega-3 ini akan meningkatkan proses pagositalsis oleh makrofa dan nitrofil, serta menekan produksi sitokin inflamasi. Dan omega-9 ini, dari hasil penelitian yang nanti referensinya, mungkin Bapak-Ibu bisa baca lebih lanjut yang saya sajikan di bawah ini, menurunkan inflamasi yang termediasi oleh interleukin 1 beta. Sehingga gabungan omega-3 dan omega-9 ini akan baik sekali menurunkan resiko infeksi, meningkatkan fungsi imun dan fungsi liver dari pasien kita. Sekarang, apa sumber dari omega-3 maupun omega-9 yang bisa kita implementasikan untuk pasien kita. Ya, slide. Ya, di gambar ini juga bisa. Mungkin lebih spesifik akan saya tunjukkan. Ini pilihan-pilihannya. Jadi, kalau dari RDA yang dikeluarkan oleh ChemCase tahun 2019, kebutuhan omega-3 itu sekitar 1,6 gram per hari untuk dewasa, baik laki-laki, untuk laki-laki, dan perempuan 1,1. Artinya sekitar 1.600 miligram. Bapak-Ibu bisa lihat di sini contoh-contoh bahan makanan sumber omega-3. Memang tidak mudah ya nampaknya akhirnya untuk mengejar omega-3 karena beberapa makanan ini tidak setiap hari ditemui. Hanya mungkin keju, telur mungkin bisa ya untuk pasien-pasien kita. Nah, ini ada satu lagi referensi, mohon maaf, belum sempat tercantumkan. Ikan bandeng itu juga mengandung omega-3. Jadi, omega-3 ikan bandeng itu untuk epanya mencapai 217 miligram per 100 gram. Kemudian omega-3 yang DHA-nya 99 miligram per 100 gram. Dan kemudian untuk omega-9, di sini juga rekomendasi WHO 15 sampai 20 miligram per hari. Ini insya Allah bisa terkejar dari beberapa makanan ini. Namun demikian, makanan ini tidak banyak pemakaiannya ya. Jadi, kalau minyak-minyak itu akan memang sedikit sekali. Jadi, mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana kita bisa memberikan omega-3 dan 9 yang terbaik untuk pasien kita. Oke, slide. Untuk vitamin dan mineral, Bapak-Ibu. Sebenarnya untuk vitamin dan mineral ini referensi yang saya dapatkan mengacu pada RDA saja. Namun demikian, ada juga beberapa hasil referensi yang mengatakan sedikit dinaikkan pada kondisi infeksi. Saya mulai dengan vitamin A dulu. Vitamin A ini berfungsi untuk melindungi mukosa usus, lambung, dan pernafasan dari risiko infeksi. Vitamin A ini mudah sekali kita temukan di bahan makanan sekitar kita. Dan dari hasil penelusuran kebutuhan vitamin A ini untuk dewasa itu sekitar 600 mikrogram. Dan yang 990 ini adalah referensi untuk kondisi pasien infeksi. 990 mikrogram per hari. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat vitamin A ini kandungannya cukup melimpah dan bisa kita pilihkan untuk pasien-pasien kita. Jadi mungkin labu kuning, bayam itu tinggi sekali. Kemudian wortel tentunya juga tinggi untuk sayuran yang mengandung vitamin A. Ini hasil penelusuran referensi mengatakan suplementasi vitamin A 450 mikrogram vitamin A dapat meningkatkan fungsi reposite dan sel T imun. Kemudian saya lanjutkan dengan vitamin C. Bagaimana dengan vitamin C? Sekali masyarakat kita juga bertanya ya, vitamin C bagaimana ini untuk kondisi infeksi? Betul manfaat vitamin C ini bagus sekali. Dia meningkatkan pembentukan antibody untuk sistem imun kita. Di sini tertulis rekomendasi vitamin C adalah 200 miligram. Ini untuk referensi yang saya ambil dari penata laksanaan COVID. 200 miligram, kemudian referensi lain 100 sampai 200 miligram cukup untuk mencegah infeksi dan meningkatkan sistem imun. Referensi lain mengatakan vitamin C 250 sampai 800 miligram per hari menurunkan lama hari rawat. Sehingga di sini mungkin kita bisa pakai ajuan, memulai dengan 200 miligram untuk pasien kita. Itu sudah bagus untuk pasien infeksi. Nah, vitamin C dari makanan juga cukup melimpa. Mungkin dari yang di rumah sakit, jus jambu biji ini kayaknya tinggi vitamin C-nya ya. 184 miligram per 100 gram. Jadi dalam satu penukar buah jambu biji ini sudah mencapai 184 miligram. Tentu bisa juga dengan yang lain, pepaya, kemudian jeruk, serta buah-buahan lain yang nampak di layar Bapak-Ibu semuanya. Baik, selanjutnya untuk vitamin yang lain adalah vitamin E yang juga memiliki peran sebagai antioksidan dan menetralkan radikal bebas. Bisa banyak sekali kita jumpai di sayur, kacang hijau, dan kacang-kacangan. Kebutuhan vitamin E itu mencapai 10 miligram dalam kebutuhan hariannya. Di sini untuk vitamin E, kacang-kacangan mungkin bisa dipertimbangkan. Mohon maaf, belum sempat menuliskan. Dalam kebutuhan sehari kita 10 miligram, maka ada pertimbangan pemilihan bahan makanan yang tepat. Karena kalau telur itu hanya 2 miligram per 100 gram bahan, alpukat hanya 1,3. Nah, almon ini tinggi tetapi tidak menjadi konsumsi harian masyarakat kita. Baik, slide selanjutnya. Yang berikutnya adalah memastikan kebutuhan natrium, kalsium, zinc, yang juga mineral-mineral yang dibutuhkan untuk pasien kita. Jadi misalnya zinc ini berperanan untuk meningkatkan fungsi imun, di mana hasil penelitiannya menunjukkan suplementasi 30 miligram per hari selama 4 bulan sudah mampu meningkatkan jumlah sel T pada paralansia. Kemudian suplementasi 7 miligram pada anak usia 2-3 tahun dan 945 pada usia 4-5 tahun dalam 16 minggu sudah mampu meningkatkan respon inget dari pasien tersebut. Jadi vitamin E ini juga perlu kita pertimbangkan sebagai bagian dari komposisi makanan pada pasien kita. Nah, vitamin E ini sumbernya memang harus kita kejar cukup detail ya, karena dari vitamin E ini dari kacang hijau itu per 100 gram itu hanya 2 miligram, kacang merah hanya 2 miligram, dan kacang tanah hanya 11 miligram. Padahal untuk vitamin E tadi, oh maaf, slide-nya sudah tertinggal. Untuk vitamin E tadi kebutuhan kita adalah 10 miligram. Baik, saya lanjutkan Bapak-Ibu untuk slide berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tentang metode pemberian. Jadi untuk pasien-pasien kita ini diutamakan dulu melalui oral. Jadi untuk kondisi-kondisi yang dialami pasien tadi, aligisi di rumah sakit bisa dengan memodifikasikan porsi kecil tapi sering, dengan tujuan jangan sampai terjadi malnutrisi yang akan memperburuk kondisi infeksinya. Nah, kalau pada kondisi pasien sudah mengalami disfagia misalnya, dipertimbangkan untuk mengubah tekstur makanan dan metode lain, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara yang lain di sini, yang berpengalaman di rumah sakit. Dan di sini dikatakan untuk kondisi disfagia bisa mulai direkomendasikan dengan menggunakan ONS. 400 sampai 600 kilokalori direkomendasikan melalui ONS. Dan jika kondisi disfagianya makin berat, maka mulai diberikan makanan melalui entera. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, untuk kondisi critical ill, maka target awal pemenuhan disi cukup 70 persen, baru setelah pasien stabil, maka akan ditingkatkan sampai kondisi pemenuhannya optimal sesuai dengan kebutuhan pasien tadi. Slide. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, langsung pada kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut dengan pemateri yang lain juga. Di sini Bapak-Ibu bisa dilihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara intervensi gisi dan penyakit infeksi. Kita sebagai tenaga gisi, aligisi, nutritionist, dietitian di rumah sakit, harus berupaya mencegah, jangan sampai karena penyakit malnutrisinya, pasien itu semakin buruk kondisi infeksinya. Kemudian, malnutrisi akan mudah terjadi apabila tubuh yang terinfeksi terpapar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi. Tadi seperti anoreksia, kemudian pasien menolak untuk makan, nah itu bagaimana upayanya? Mungkin nanti bisa di-share oleh Bapak-Ibu yang di rumah sakit, bagaimana kita memonef pasien kita. Tentu ini suatu hal yang sangat penting, memonef asupan pasien kita. Kemudian, pemenuhan kebutuhan gisi menjadi bagian penting perawatan pada pasien infeksi yang tidak bisa diabaikan. Jadi, jangan sampai sebenarnya dia masuk dengan kondisi baik, tetapi karena faktor stres, tidak mau makan, dan sebagainya, dan pemberian nutrisi yang salah, justru yang memperburuk kondisinya adalah kondisi malnutrisinya. Setiap zat gisi tentunya akan memberikan manfaat spesifik yang penting diketahui untuk mencegah kondisi lebih buruk. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin sekilas ya, karena ini cepat sekali waktunya, bagaimana vitamin, mineral, apa saja yang bisa kita pilih untuk pasien-pasien kita. Kemudian, saya kira itu yang sudah saya sampaikan, slide ini nanti akan di-share oleh versi, beberapa referensi yang saya gunakan juga sudah saya cantumkan, Bapak-Ibu bisa menelusuri lebih lanjut bila ada yang ingin diketahui. Saya kira itu dari saya, Ibu Marta Lenas, laku moderator, Bapak-Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.